Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hera disini saya sebagai keluarga ua acum saya keponakannya saya disini ingin bicara tentang kebenaran berita yang beredar di luaran sana yang harus diluruskan diberitakan anak ua terlilit hutang pinjol slot sampai ratusan juta saya tekankan disini itu tidak benar itu hoak itu tidak benar memang keluarga akui kejadian slot ini pernah dialami namun itu kejadiannya sudah lama dan sudah terselesaikan juga tidak seperti isu yang di luaran sana yang mengatakan sampai terlilit hutang ratusan juta itu tidak benar terus ada lagi isu suami istri cekcok karena anaknya itu ngebela anaknya yang pinjol itu itu juga tidak benar karena menurut saya emang saya kan sering jenguk gitu kesana tidak itu tidak benar mereka itu harmonis biasa-biasa aja gitu terus ada lagi isu pesugihan saya rasa juga itu tidak benar karena ua orangnya rajin beribadah ya yang saya tahu ini ua depresi itu sakit saya ceritakan disini ua saya dalam keadaan sakit dan oleh keluarga dalam upaya pengobatan perubahan perilaku ua sudah terlihat sebelum puasa kemarin jadi sering melamun sering kadang bicara sendiri kadang menepak-nepak keningnya gitu saya sudah jelaskan di umpahan saya sebelumnya bisa dicek saja namun akhir-akhir ini memang perilaku ua itu ada perubahan yang mencolok gitu kemarin pada pada hari Rabu pada hari Rabu kemarin ya siangnya itu biasa masih bisnis ya masih bisnis jual beli kambing malahan sambil ngelihat kerjaan gitu yang lain malahan nah malamnya itu pada hari Rabu malam sepat ada kejadian ua upaya bunuh diri dan warga setempat pun juga mengetahuinya RT setempat pun juga mengetahuinya karena beliau ada di tempat waktu itu ada di ua sedang melihat menjenguk saya beserta keluarga tidak berdiam diri dan juga mengupayakan pengobatan ua hari Kamis sore saya kesana beserta ibu saya beserta suami saya sudah menjenguk kita rembuka nih ua ini harusnya gimana gitu nah sepakatlah keluarga itu untuk melapor ke pihak puskesmas nah petugas kesehatan dari puskesmas itu pun datang ke rumah pas malam itu sambil kita keluarga itu bertanya ini solusinya gua harus gimana gitu nah disarankanlah oleh petugasnya itu untuk mendatangi psikiater katanya ini dikasih obat sementara dulu obat penenang atau apa saya tidak tahu ya dua dosisnya itu dua kali minum yang pertama itu kan pas malam pas masih ada petugasnya itu diminum nah satu dosisnya lagi untuk besok besok pagi Kamis diminumnya pada hari Kamis pagi pun saya sempat menengok uang pagi-pagi melihat keadaannya dan itu pun menurut saya tidak dalam kondisi yang membahayakan tidak dalam kondisi eh agresif dan temperament tidak dia itu tenang biasa cuman tidak banyak bicara ya kalau ditanya ya bicara kalau enggak ditanya diam aja gitu Emang jadi pendiam padahal tadinya orangnya itu enggak enggak diam gitu enggak biasa Nah saya juga menengok di hari Kamis itu disuruh cepat-cepat pulang oleh Uwa itu kata dia merasa dia itu baik-baik saja gitu malahan dia itu risih sebenarnya ke kita deket-deketin kita tungguin gitu jagain itu malah dia risih karena dia itu merasa dia itu sehat gitu dia itu nggak kenapa-napa gitu dia merasanya gitu Nah pada hari Kamis itu saya beserta teh Lilis itu kan disuruh pulang nih sama Uwa pulanglah kita itu pada pagi hari Kamis itu pulang Nah rencananya di hari Jumat itu mamah saya itu ibu saya itu mau ajak Uwa itu dari rumahnya ke tempatnya ibu saya mau dirawat disini saja bertanya sambil kita upayakan pengobatan ini mau dibawa kemana mau diobatan kemana gitu tadinya namun kodarullah hari Jumat pagi itu terjadilah tragedi itu mana kita keluarga belum sempat ada update lagi ke petugas kesehatan karena memang waktunya itu mepet terus gitu jadi jadi emang enggak ada jeda kalau menurut saya sakitnya Uwa itu tidak menunjukkan Hai perilaku agresif ya temperamental itu tidak jadi kita akui emang lengah gitu agak lengah padahal dijaga sih dijaga cuman agak kecolongan gimana gitu lengah gitu kan kita tidak tahu bakal kejadiannya seperti ini kan padahal keluarga juga sudah menyimpan barang-barang eh senjata tajam gitu senjata tajam barang-barang yang berbau tajam itu sudah diamankan sudah disimpan tapi disini saya tuh saya juga tidak mengerti ya kenapa bisa sampai terjadi oleh karena itu saya mohon agar tidak terjadi lagi ke simpang siuran berita ini saya juga meminta maaf atas nama keluarga Watarsum karena kami juga menyayangkan hal ini terjadi Hai saya mohon dengan sangat berhubung menjaga perasaan keluarga yang ditinggalkan perasaan anaknya ya terutama yang kecilnya juga eh agar Hai berita ini bisa di Hai apa itu Hai pokoknya di secara bijak lah ditangkapi secara kita bijak gitu ya memang memang salah saya tidak membenarkan kejadian ini tapi kan kita juga tidak menginginkan hal ini terjadi Hai itu saja yang dapat saya sampaikan saya memohon maaf atas sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai